Lalu seperti apa kondisi di Anyer saat ini kita sudah terhubung dengan sambungan telepon jurnalis Anyums Mas Irop. Ya Mas Irop, apakah terjangan ombak masih terjadi di sejumlah wilayah di Anyer? Ya, terjangan ombak besar tadi terjadi sekitar pukul 21.45 ya, menerjang kawasan pesisir Anyer. Ombak besar sekitar 5 meter itu sampai radius 100 meter ke arah daratan. Sehingga memicu kepanikan banyak wisatawan yang sedang berlibur di sekitar Anyer. Baik, sudah adakah petugas yang mengamankan begitu? Saat ini belum ada. Kami yang kebetulan ada di salah satu Wisma di Karangbolong. Lampu dipadamkan, gelap gulita dan tidak ada petugas maupun aparat yang berwenang berusaha untuk membantu wisatawan yang masih terjebak di sekitar lokasi luapan ombak gitu. Karena ada beberapa mobil yang tidak bisa keluar karena jalur keluarnya itu tertutup oleh air dari laut. Baik. Mas Hirom, adakah bantuan dari warga sekitar? Belum ada. Rasanya mungkin masih panik nih. Saya juga masih di lokasi, tidak bisa keluar dan gelap gulita dan tidak ada orang gitu ataupun petugas yang berusaha untuk membantu kami. Ya, bisa diceritakan sedikit bagaimana tadi kronologisnya? Ya, sekitar 2145 ya. Kami yang sedang berlibur di sini tiba-tiba dikejutkan dengan ombak yang sangat besar gitu. Yang tidak terduga sebelumnya tentunya oleh para wisatawan. Beberapa mobil wisatawan yang kebetulan lokasi vilanya di dekat pantai itu terlempar dari lokasi parkirnya. Dan sampai sekarang masih ada di beberapa tempat gitu. Baik. Menurut pandangan mata Anda, bagaimana situasi wisatawan yang saat ini berada di sana? Menelamatkan diri masing-masing. Banyak yang menelamatkan diri masing-masing. Mengunci vilanya terus pergi dari lokasi gitu untuk beberapa orang yang bisa keluar dari lokasi. Sementara ada pula yang beberapa yang mobilnya terpasang tidak bisa dibawa karena terjebak gitu. Terjebak di sekitarnya itu dipenuhi oleh air laut sehingga tidak bisa keluar. Baik Mas Hirom, adakah Anda melihat korban yang mungkin terkena ombak di sekitar pantai Anya tersebut? Saat ini saya belum melihat ya. Belum melihat karena saya juga belum bisa kemana-mana gitu. Saya masih di lokasi sekitar 100 meter dari pantai. Baik. Untuk arus lalu lintas sendiri Anda melihat ada kepadatan atau lengang begitu? Saat ini lengang. Kemudian sudah pada mengungsi. Sebagian besar sudah mengungsi. Baik. Anda tadi mengatakan bahwa banyak penginapan di sekitar situ. Adakah himbawan dari pihak penginapan Mas Hirom? Tidak ada. Tidak ada ini yang kita sayangkan juga. Ternyata tidak ada semacam sistem atau SOP yang untuk membantu para wisatawan ini. Jadi mereka keluar masing-masing untuk menyelamatkan diri para wisatawan yang bisa. Sementara ada beberapa yang masih terjebak di lokasi, mobilnya nggak bisa keluar. Itu tidak ada bantuan apapun gitu. Baik. Aliran listrik saat ini juga padam atau bagaimana? Masih padam. Masih padam nih. Di tempat saya menginap di Wisma Kompas Karangbolong ini listrik dipadamkan. Listrik dipadamkan sehingga gelap kulitah. Baik. Sebelum adanya ombak yang menerjang. Apakah ada tanda-tanda cuaca yang buruk begitu Mas Hirom? Tidak ada sih. Normal aja tadi ya sempat hujan rintik-rintik. Mungkin dari sini kan kelihatan Gunung Krakatau. Saya juga tidak tahu apakah ini ada hubungannya. Tadi beberapa terjadi guguran lava itu terlihat dari Gunung Krakatau ya. Lelehan lava merah itu terlihat dengan jelas dari anyer ini. Begitu juga dengan dentuman-dentuman terdengar dari Gunung Anak Krakatau. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya atau tidak. Fenomennya seperti itu tadi. Baik Mas Hirom, menurut pandangan Anda juga selama ini pada liburan Natal dan Tahun Baru ini apakah wisatawan terlihat ramai di sana? Ya, ramai. Tadi siang di beberapa lokasi yang saya lihat itu sangat ramai wisatawan. Tapi saya sekarang juga tidak bisa memantau keberadaan mereka gitu. Mungkin setelah ini akan mencoba untuk keluar dari lokasi ketika akhirnya sudah mulai surut dan mobil bisa melintas. Baik. Untuk tindakan terakhir yang bisa Anda lakukan sekarang apa kira-kira? Saya nih dengan keluarga sedang bergemas-gemas rencananya untuk sesegera mungkin meninggalkan lokasi. Begitu air surut dan area Wisma ini bisa dilewati mobil, saya akan keluar dulu untuk menyelamatkan diri gitu. Baik. Mungkin bisa dapat Anda sampaikan untuk wisatawan yang ada di sekitar sana, apa yang dapat dilakukan begitu Mas Hirom? Ya, yang jelas waspada. Karena kita juga tidak tahu faktor apa ini yang menyebabkan gelombang sangat tinggi. Karena menurut penuturan beberapa orang tadi, orang-orang sekitar sini yang saya temuin tadi, tidak biasanya fenomena ini terjadi gitu. Baik. Terima kasih Mas Hirom atas informasinya. Semoga ada bantuan dari pihak penginapan maupun petugas terkait. Selamat malam Mas Hirom. Selamat malam. Terima kasih.